Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Bab 1421 Jurang Diwa Dimanapun keluarga Haryanti ditempatkan Mereka tetap termasuk dalam klan super tersembunyi 7 penanggung jawab atas keturunan dari seluruh klan Dan 3 departemen penegakan hukum utama Saling cek dan saling mengembangkan Kekuatan komprehensif sangat menakutkan 7 keturunan diberi nama setelah orang-orang yang bertanggung jawab pada waktu itu Karena perubahan kekuatan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh leluhur keluarga Haryanti Dunia luar lebih suka menyebut 7 keturunan utama keluarga Haryanti sebagai 7 kerajaan Hal ini dibagi menjadi Tenggara, Barat Laut, Atas, dan Bawah Dengan kaisar di tengah Perjanjiannya sudah selesai Dengan 6 keturunan utama dan 6 sistem kerajaan Mereka berkembang di sekitar sistem keluarga inti dan sistem kekaisaran Kekuatan dan tata letak domainnya hampir sempurna Meskipun ibu kota kekaisaran memiliki keluarga Nil yang berasal dari 9 alam surgawi dan pasukan garis depan lainnya Mereka masih tidak bisa mengguncang keluarga raksasa seperti keluarga Haryanti Hampir 100 km di sebelah timur ibu kota kekaisaran adalah tanah dataran rendah dengan sedikit orang di sekitarnya Jika bisa berdiri di ketinggian 10.000 meter Akan menyadari bahwa tempat itu adalah corong raksasa yang membentuk area khusus dari langit dan bumi Sehingga mustahil untuk setiap napas bocor keluar Ini adalah area terbaik Feng Shui untuk pengumpulan energi Latihan kultivasi dan kompetisi Setiap 100 meter di sepanjang jalan tergantung tanda peringatan lama tempat militer Tidak ada orang asing yang diizinkan untuk mendekat Namun, di masa lalu, kebanyakan dari mereka adalah tanda peringatan dan sesekali ada kendaraan patroli Namun, pertahanan hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya Di bawah setiap tanda, berdiri dua prajurit Peran mereka tidak hanya untuk mencegah orang asing masuk Tetapi juga untuk memainkan peran peringatan Mereka semua memiliki detektor kehidupan Begitu musuh memaksa masuk, mereka akan membayarnya dengan nyawa mereka Dan berita itu akan segera menyebar Hampir tidak ada yang bisa melewati garis pertahanan hidup ini Agam tidak memaksa masuk Dia berjalan dengan Delia di pelukannya Para penjaga melihat Agam tanpa berkedip Mereka punya perintah yang bisa mengadang siapa saja Tetapi tidak dengan pria ini Ayah, apa itu? Delia di pelukannya menunjuk garis pantai di kejauhan dan bertanya Tempat itu tidak jauh dari pantai Orang bahkan bisa mencium aroma angin laut yang asin Itu laut Agam tertawa Laut itu apa? Delia bertanya dengan rasa ingin tahu Dia belum pernah melihat seperti apa laut itu Laut sangat besar Bisa menampung banyak barang dan membawa banyak barang pergi Lalu, bisakah itu menghilangkan masalah? Mungkin Apa Delia sedang punya masalah? Ayah punya masalah Delia ingin laut menghilangkan masalah ayah Agam mengusap kepala Delia dan berkata Laut tidak bisa menghilangkan kekhawatiran ayah Tapi Delia bisa Benarkah? Delia tersenyum bahagia Ya, Delia tidak tahu betapa pentingnya Delia bagi ayah Tidak hanya Delia Tapi juga ibu Diki, kakak ayah Dan banyak orang dapat menghilangkan kekhawatiran ayah Oke Delia itu mengangguk penuh semangat Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh kening agam Ayah pernah mengatakan pada Delia bahwa Ada banyak orang di dunia yang tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat Apalagi perasaan manusia Delia tahu bahwa ayah adalah pahlawan Dan memiliki banyak urusan untuk diselesaikan Tapi Delia merasa prihatin pada ayah Agam tersenyum lembut dan mendungak Tatapannya melintasi jalan yang sepertinya tidak ada ujungnya Dia melewati penghalang ruang dan menembak seorang lelaki tua Yang mengenakan jubah merah di area dataran rendah alun-alun Bajingan tua Bibirnya bergerak sedikit dan suaranya yang tenang menyembunyikan kebencian dan kedinginan yang tak ada habisnya Orang tuanya terpaksa bunuh diri baik secara fisik maupun mental hancur Kakaknya membesarkannya sendiri Kakak menahan rasa kesepian dan menopang langit di atas kepala bocah itu Anak itu sudah tumbuh dewasa Tetapi kakaknya malah menderita penyakit Kemudian, anak itu menyembuhkan kakaknya Tetapi dika, orang jahat dari keluarga Haryanti mengulurkan cakar iblis pada kakaknya Ironisnya, Hinata, mantan jenderal, tidak hanya memilih untuk melindungi Tetapi juga meletakkan perintah kepala harimau pada kakaknya yang membuat hidup dan matinya tidak dapat diprediksi dan menahan rasa sakit pemurnian jiwa Dika tentu saja penuh kebencian, tetapi yang lebih penuh kebencian adalah Hinata Menuruti tipu musliat bajingan tua ini sangat konyol Kesalahan dan akumulasi dosanya harus dihakimi Penguasa neraka akan secara pribadi datang untuk menerima nyawanya Angin berembus Jalan licin tidak bisa menghentikan perjalanannya Dia menunduk menatap Delia di pelukannya Dadanya penuh dengan ambisi puluhan ribu meter yang kuat Kalaupun jalannya bergelombang Kalaupun waktu berlalu Tidak hanya tetap ada Tetapi juga muncul di dadanya Bahkan makin kuat Munculnya Delia membuat agam tidak hanya memiliki kebencian Tetapi juga tanggung jawab untuk masa depan Delia Ini harus dilakukan Mobil mewah datang dari jalur eksklusif Mereka berhenti di tempat parkir yang ditentukan dan turun dengan berjalan kaki Ini adalah rasa hormat terhadap keluarga Haryanti Bahkan lebih dari sebuah kekaguman Orang terkemuka bertemu di jalan satu persatu dan tatapan mereka penuh dengan martabat Mereka saling tatap dan saling angguk Juga termasuk sapaan Tidak peduli apa dendam atau keluhan yang ada di antara mereka Mereka semua menjadi patuh dan tidak berani membuat masalah Ketika sampai di ujung jalan Pandangan melintasi dan melihat sebuah kotak terbuka besar yang sedikit cekung Alun-alun beraspal dengan batu-batu besar Itu membentang puluhan kilometer dan mengesankan Permukaan batu besar ditutupi lumut dan gulma yang menunjukkan rasa primitif Namun Jika melihat lebih dekat Akan menyadari bahwa beberapa batu besar memiliki jejak darah Darah merembes ke batu dan setelah bertahun-tahun korosi Itu tercetak di batu dan menunjukkan warna merah yang menyayat hati Ada energi kematian yang menyesakkan di udara Di peta Ada ruang kosong di sini Tidak ada petunjuk jalan di sekitar Tidak ada nama Tidak ada koordinat Dan sepertinya tidak ada di dunia ini Namun Di hati orang-orang berpangkat tinggi Ada sebuah nama yang membuat mereka gemetar Dan itu adalah tempat terlarang yang tidak berani mereka sentuh Atau bahkan sebutkannya itu jurang dewa Jurang dewa ini dikelilingi oleh cincin Tidak ada kursi, tidak ada ruang, dan tidak ada pelayan Karena bahkan seorang gadis pelayan dan penjaga pintu keluarga Haryanti Tidak akan melayani orang-orang ini Singkatnya, mereka tidak layak Para orang terkemuka tidak memiliki keluhan sedikitpun Tanpa kursi, mereka duduk di lantai Tanpa ruangan, mereka bertahan di bawah angin dingin Tidak ada hal seperti kursi penonton Tentu saja, mereka tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal ini Mereka melihat keturunan keluarga Haryanti berdiri mengelilingi cincin persegi masing-masing Orang-orang ini memiliki temperamen yang luar biasa Dengan angin berembus, mereka terlihat biasa Tetapi mereka tidak terpengaruh Sepertinya ada aura tak terlihat yang menyelimuti mereka Sebab 1422 Mentertawakan diri sendiri Hampir semua anggota keluarga Haryanti hadir di sini Jawad memindai dan melihat banyak wajah asing Dari posisi orang-orang ini Dapat dilihat status mereka lebih unggul atau lebih rendah Tiba-tiba, Jawad merasakan matanya perih dan situasi di depannya agak kabur Karena ketakutan, dia buru-buru menarik pandangannya sebelum penglihatannya berangsur pulih Yang lain juga merasakan yang sama seperti Jawad Mereka saling memandang dan melihat kepanikan di mata satu sama lain Semuanya, ada banyak penghalang dan formasi yang tersisa di jurang dewa Jangan melihat kesekeliling Kalau tidak, keluarga Haryanti tidak bisa menahan Tawa tua terdengar di telinga semua orang Aku tidak tahu siapa yang begitu sial menjadi sasaran keluarga Haryanti Aku pernah melihat susunan pertempuran kelan tersembunyi Meskipun ada sejumlah besar orang, terlihat luar biasa dan kuat Sementara keluarga Haryanti memiliki sejumlah kecil orang dan momentumnya tampaknya rata-rata Tapi perasaan nyata tentang keberadaan inti dalam terlalu jauh Generasi muda keluarga Haryanti tidak luar biasa Tetapi begitu mereka berusia lebih dari 30 tahun Mereka akan memiliki perubahan kualitatif Klan super tersembunyi, benar-benar klan super tersembunyi Energi tak terlihat ditekan dan suara berangsur-angsur menghilang Hanya menyisakan angin yang melewati ruang terbuka Menghantam gendang telinga dan membuat suara terdam seperti drum palu Jurang Dewa Kartu dan anggotanya sudah tiba di sana Melihat sekitar alun-alun besar ini, mata Kartu penuh dengan kesungguhan Ini adalah medan perang kuno Dewa benar-benar telah mati Penguasa kerajaan utara dari keluarga Haryanti, Hinata memilih tempat ini Dia benar-benar memiliki motif tersembunyi Keluarga Nil sudah hadir di sini Tawa terdengar dan sosok Hendi perlahan muncul Senior Kartu buru-buru menangkupkan tangan Gina sedikit membungkuk Keluarga Nil yang mengikuti di belakang buru-buru memberi hormat Januar tersenyum dan berkata Senior Hendi, saya telah mendengar nama Anda sejak lama Dapat disambut secara pribadi oleh Anda Tujuh keturunan utama keluarga Haryanti dan tujuh keluarga kerajaan Hendi bertanggung jawab atas kerajaan selatan dan memiliki status tinggi Dia harus dipuji Vero yang secara khusus menginstruksikan aku untuk datang Hendi tersenyum Dia sama sekali mengabaikan keberadaan Januar dan orang-orang di belakangnya Eh, apa prajuri Dewa Gavin tidak datang? Hendi memindai dan bertanya dengan kaget Januar baru saja akan berbicara ketika dia menyadari bahwa Hendi tidak menatapnya sama sekali Dia segera menelan kembali kata-kata dan rasa dingin berangsur-angsur muncul di dalam matanya Ayahku sedang memikirkan perang perbatasan dan dia sudah berangkat ke wilayah utara Kata Kartu tak berdaya Aku mengerti temperamen prajuri Dewa Diharapkan dia memiliki rasa kebenaran seperti itu Tapi ini juga menunjukkan bahwa prajuri Dewa memiliki kepercayaan penuh pada pemuda itu Hendi tersenyum sepenuh hati Kartu menanggapi dengan senyum asam Raut wajah Januar, James, dan yang lainnya agak berubah Mereka bisa merasakan bahwa senyum Hendi adalah asli Itu berarti Hendi mendukung agam? Itu bukan sinyal yang baik bagi mereka Sudah hampir waktunya, mari kita mengobrol sambil jalan perlahan Hendi tersenyum, tangannya diletakkan belakang punggungnya dan dia berbalik untuk berjalan Keluarga Neil mengikuti di belakang mereka Mereka menyadari bahwa aura Hendi sudah memengaruhi ruang sekitarnya Tanpa menggunakan kekuatan apapun, mereka sudah menyusut Mereka akan sampai ke sisi atas alun-alun sebentar lagi Itu sangat dekat dengan keluarga Haryanti Pengakuan atas nama keluarga Neil Menunggu Hendi pergi, suasana di sisi keluarga Neil menjadi aneh Januar berkata dengan terus terang Sepertinya Hendi memiliki kesan yang cukup baik tentang agam Tapi tidak peduli seberapa baik itu, tidak dapat mengubah situasi Paman, apa yang kamu katakan? Apa menurutmu agam pasti akan kalah? Zina berkata dengan marah Agam menyelamatkan ayah dan merupakan dermawan keluarga Neil Bagaimana mungkin aku berharap bahwa dia akan kalah? Hanya saja fakta ada di depan kita Hinata secara pribadi bergerak dan tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun bagi agam untuk bertahan hidup Januar menggelengkan kepalanya Ya, karena Hinata mengatur permainan ini Dia tidak berencana untuk membiarkan agam pergi hidup-hidup Aku pikir kita harus membuat rencana terburuk sedini mungkin James melanjutkan percakapan dan berkata Seberapa mereka ingin agam mati? Katakan saja begini Jika agam meninggal, beban wilayah utara semua akan jatuh pada Gafin Dengan keadaan Gafin saat ini dan harga dirinya Dia akan dimakamkan di Gurung Gobi Begitu agam dan Gafin meninggal Sisi kuat keluarga Neil akan miring ke arah mereka Hanya persisa kartu yang sama sekali tidak cukup Jadi, selama agam meninggal Keluarga Neil akan menjadi milik mereka Dada Zina pengap karena tatapan keji dari dua orang ini Saat dia hendak membantah, kartu berkata Dia sudah datang Pada saat itu, dalam diam, suasana langsung terpaku Hampir semua mata orang melihat ke satu tempat pada saat bersamaan Hanya terlihat seorang pria menggendong seorang gadis berusia dua atau tiga tahun Dan seperti sedang berjalan santai Jika lihat dari areanya, tampaknya tidak mencolok Dan saat ini menjadi fokus utama dunia ini Dalam sekejap, aura yang menyembunyikan dunia ini menjadi berantakan Semua orang menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar datang jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat Ada juga lebih banyak ahli yang sudah datang ke sini Dengan penampilan agam, energi mereka tidak akan bisa disembunyikan Di sudut yang tidak mencolok, Jibran berdiri dengan tenang Matanya yang keruh perlahan-lahan menjadi cerah Melihat pria berpakaian biasa yang muncul di alun-alun Hatinya yang tenang langsung menimbulkan gelombang Wajah pahatan seperti es yang mencair menunjukkan senyum penuh arti Namun, sebagian besar aura penuh dengan permusuhan Di tengah alun-alun, Hinata perlahan membuka matanya Tatapannya tetap ke arah sosok samar itu Di dalam matanya, terlihat niat membunuh yang tak ada habisnya Angin berembus tenang Agam berani datang saja sudah menampar wajahnya Bagus juga Dia akan menggunakan cara yang paling kejam dan akan membalaskan dendam cucunya Hari ini, dia akan membasmi penguasa neraka Bertemu tatapan dari segala arah dan menyebarkan energi kematian di udara Agam tampak tenang dan menutup mata untuk itu Langkah kaki Agam dengan lembut jatuh Dia mendungak dan menyapu ke satu tempat Dia bertemu dengan tatapan terkejut Jal dan lainnya Kemudian dia tersenyum tenang Boom! Jal, Yuslan, dan yang lainnya seperti disambar oleh petir Mereka menggosok mata dengan putus asa Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Pembangkang yang telah disiapkan permainan untuk diberantas oleh keluarga Haryanti Sebenarnya adalah Agam Suasana sangat sungi Bahkan suara angin pun sudah menghilang Mereka tahu bahwa Agam sangat kuat Bahkan tahu bahwa Agam adalah penguasa neraka Namun, mereka tidak tahu bahwa Agam sebenarnya sangat kuat Sehingga bahkan keluarga Haryanti sangat mementingkannya Mereka tidak ragu untuk memanggil seluruh klan Dan memberitahu ibu kota kekaisaran untuk datang dan menonton pertempuran Dalam keadaan bingung, mereka merasa agak konyol Mereka tidak mentertawakan Agam Tetapi mentertawakan diri sendiri Tatapan itu terlalu pendek dan sederhana Walaupun Agam memiliki posisi tinggi di hati mereka Sekarang setelah mereka memikirkannya Mereka menyadari bahwa mereka masih terlalu meremehkan Agam Kekuatan Agam jauh melampaui ruang lingkup imajinasi mereka Bab 1423 Dia sendirian Pak Agam Di belakang Handy Ekspresi Neville seolah-olah telah melihat hantu Terakhir kali Agam datang ke keluarga Haryanti Karena dia tidak yakin dengan tujuan Agam Keluarga Haryanti dijaga ketat Dia berada di kejauhan dan tidak melihat wajahnya dengan jelas Sekarang, dia berdiri di tempat yang tinggi dan menatap pria yang dikenalnya muncul Dia tercengang Kenal? Handy berbalik dan bertanya dengan kaget Ya Neville hampir belum tersadar dan berkata sambil tersenyum masam Kakek, Pak Agam adalah dosen pembimbing baruku di universitas Dia telah mengajariku banyak hal Aku menduga bahwa identitasnya tidak biasa Tapi aku benar-benar tidak menyangka Sebenarnya Dia tidak pernah menyangka bahwa gurunya sebenarnya adalah spesies liar yang diburu oleh keluarga Haryanti Bahkan lebih tidak terduga Keduanya masih memiliki hubungan darah Sepertinya kita berutang budi pada Agam Handy menatap putra di sampingnya dan Dubin tersenyum Dubin mengangguk dengan senyum masam Mereka tahu seperti apa Neville sebelumnya Karena itu, mereka juga cukup pusing Mereka khawatir Neville akan menjadi di keberikutnya Kemudian, Neville berubah Dia menjadi tenang Tidak lagi sembrono Dan main-main Tidak disangka Rupanya semua dilatih oleh Agam Sepertinya Mereka benar-benar berutang budi besar pada Agam Agam Di atas batu besar yang menonjol Hilman melihat sosok Agam Tatapannya memperlihatkan kedinginan Dan sudut mulutnya membangkitkan cibilan Kejadian di klinik kemarin Membuatnya kehilangan muka Dia menjadi tenang Alasannya sederhana Kenapa perlu repot-repot dengan orang sekarat? Sebagai tuan keluarga Haryanti Dan orang dari pengadilan Kekaisaran Dia tahu banyak rahasia Kekuatan Hinata telah mencapai Alam kemuliaan tingkat 7 Dan pasukan Hinata ditempatkan 10 km jauhnya Bagaimana dengan Agam? Apa yang dia miliki? Dia sendirian Koneksinya tidak bisa mendukungnya sama sekali Apalagi aturan kematian telah ditetapkan Dan keluarga Haryanti tidak boleh ikut campur Setelah kehilangan perlindungan ayahnya Agam pasti akan mati Tuan Hilman Apa kamu tidak akan mereset lagi kali ini? Renanda bersandar di batu besar Matanya berkedip dengan kebencian Dan menatap lekat pada Agam Kalau ayahku dan Gafin Tidak turun tangan terakhir kali Dia pasti sudah lama mati Tanpa dukungan kekuatan eksternal Dia bukan apa-apa di ibu kota Kekaisaran Hilman mencibir Kalah dari Agam beberapa kali berturut-turut Membuat harga dirinya mengalami pukulan besar Sepertinya Ejekan membuatku merasa lebih baik Di atas curang dewa berdiri empat orang tua Jeriko, Ersan, dan Deswan berdiri di belakang Menghormati lelaki tua berambut merah di depan Gunung tampir untu di depannya Dia memiliki pikiran yang sangat tinggi Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya Tidak salah kalau kalian berdua Jeriko dan Ersan kalah darinya Orang tua berambut merah berbicara dengan tenang Dia melihat ke dalam mata Agam dengan sedikit kekaguman Ketika Agam pertama kali datang ke ibu kota Kekaisaran Kekuatan yang dimilikinya tidak cukup memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya Namun, saat ini Agam masih bisa tetap tenang dalam menghadapi tekanan yang begitu besar Dalam hal pikiran, konsentrasi, dan kekuatan Dia sudah memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka Orang seperti itu sangat menakutkan Kami tidak kalah Wajah petapa Agung Jeriko agak berubah Dia ingin menjelaskan Tetapi dia melihat tatapan dingin pria tua berambut merah itu dan menelan kembali kata-katanya Ersan merasa enggan Namun, dia melihat Agam di bawah dan ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan Dia telah bertemu Agam tiga kali Agam menjadi lebih kuat setiap kali Dua kali pertama dia bisa tetap tenang Meskipun kali ini Agam belum bergerak Keadaan tenang yang ditunjukkan Agam membuatnya merasa ketakutan Dia harus mengakui bahwa Jika satu lawan satu atau bahkan dua lawan satu Mereka mungkin tidak bisa menang Tidak peduli seberapa kuat penguasa neraka Dia hanya sendirian Kalau kami bertiga bekerja sama Setas curang dewa berdiri empat orang tua Jeriko, Ersan, dan Deswan berdiri di belakang Menghormati lelaki tua berambut merah di depan Gunung tampil runtuh di depannya Dia memiliki pikiran yang sangat tinggi Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya Tidak salah kalau kalian berdua Jeriko dan Ersan kalah darinya Orang tua berambut merah berbicara dengan tenang Dia melihat ke dalam mata Agam dengan sedikit kekaguman Ketika Agam pertama kali datang ke ibu kota kekaisaran Kekuatan yang dimilikinya tidak cukup memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya Namun, saat ini Agam masih bisa tetap tenang dalam menghadapi tekanan yang begitu besar Dalam hal pikiran, konsentrasi, dan kekuatan Dia sudah memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka Orang seperti itu sangat menakutkan Kami tidak kalah Wajah petapa Agung Jeriko agak berubah Dia ingin menjelaskan Tetapi dia melihat tatapan dingin pria tua berambut merah itu dan menelan kembali kata-katanya Ersan merasa enggan Namun, dia melihat Agam di bawah dan ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan Dia telah bertemu Agam tiga kali Agam menjadi lebih kuat setiap kali Dua kali pertama dia bisa tetap tenang Meskipun kali ini Agam belum bergerak Keadaan tenang yang ditunjukkan Agam membuatnya merasa ketakutan Dia harus mengakui bahwa jika satu lawan satu atau bahkan dua lawan satu Mereka mungkin tidak bisa menang Tidak peduli seberapa kuat penguasa neraka Dia hanya sendirian Kalau kami bertiga bekerja sama Kami akan bisa mengambil nyawanya Petapa Agung Deswan berkata dengan suara yang dalam Terakhir kali mereka bertiga bekerja sama Ada kesempatan untuk menyingkirkan Agam Namun, Miksu Ananda membujuk Mahaguru Wirya untuk mundur Yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kekuatan tempur Mereka harus melewatkan kesempatan itu Meskipun Agam terlihat tidak sama seperti sebelumnya Jika mereka bertiga bekerja sama Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan Agam Karena melewatkan kesempatan terakhir Kalaupun kalian bertiga bergabung Kalian tidak akan lagi menjadi tandingannya Kata lelaki tua berambut merah itu dengan acuh tak acuh Kilau darah muncul di dalam matanya yang gelap Seolah-olah dia ingin melihat melalui jiwa Agam Dengan kekuatannya saat ini Dia seharusnya bisa melawan alam kemuliaan tingkat tujuh Mereka bertiga ingin membantah Ketika mereka mendengar evaluasi lelaki tua berambut merah itu Wajah mereka dipenuhi keheranan Meskipun sangat luar biasa Mereka tentu memercayai kata-kata orang tua berambut merah di depan mereka Karena lelaki tua berambut merah adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan Asura Namanya adalah petapa Agung Asura Kekuatan lebih besar satu tingkat dari mereka dan mencapai alam kemuliaan tingkat tujuh akhir Jika dia memberikan pendapat, pasti ada dasarnya Pada saat ini, Jericho dan dua orang lainnya melihat sosok di alun-alun Hati mereka mau tidak mau merasa sedikit takut Mereka mulai memikirkan satu hal Apa mereka ingin berteman dengan Agam? Ini adalah masalah yang sangat serius Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan pertumbuhan penguasa neraka Jika mereka bersikeras makukannya Kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan membakar diri mereka sendiri Meskipun posisinya berbeda Itu adalah masalah kehidupan dan posisi dapat diubah Mata Fero lembab Dia menggigit bibirnya dan menatap Agam dalam angin dingin Pria ini memikul semuanya Setelah diburu dan dimutilasi oleh dunia Sekarang, dia sudah menjadi eksistensi yang bahkan ditakuti oleh keluarga Haryanti Dia sudah menjadi eksistensi yang bahkan ditakuti oleh keluarga Haryanti Musuh-musuh yang ingin mencelakainya dan ingin dia mati sudah mati Terluka Hancur Mereka bahkan dikirim ke neraka Avicii Pada saat ini Betapa dia berharap kakak Agam bisa melihat kejadian ini Meski hanya sekilas Melihat putranya yang telah menjadi ahli sejati Paman Hendy Turunkan aku Fero menghapus air matanya dan datang ke sebelah Hendy Hendy mengangguk dan maju selangkah Dalam sekejap mata Dia membawa Fero ke depan Agam Agam menyerahkan Delia ke pelukan Fero Delia tidak ingin berpisah dengan Agam Namun Dia sangat bijaksana Dia tahu bahwa ayahnya memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan selanjutnya Kamu Fero ingin mengatakan sesuatu seperti meminta Agam untuk berhati-hati Tetapi ketika dia berpikir bahwa Delia masih ada di sana Dia menelan kembali kata-katanya Aku akan melindungi Delia Fero hanya mengucapkan kata-kata ini dan memeluk erat dalam pelukannya Hendy tersenyum dan berkata Nak Kamu bisa muncul di sini saja sudah mengejutkanku Aku harap kamu bisa memberiku lebih banyak kejutan Mungkin Agam tersenyum ringan dan emosinya tidak bergelombang Merasakan keadaan Agam saat ini Hendy tidak bisa membantu Tetapi merasa sedikit tergerak di dalam hatinya Terima kasih telah menonton!